Halo semua, kembali lagi bersama terbantu.com kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya membuat daftar isi yang mudah oke, sebelumnya kita buka dulu microsoft word nya karena disini saya akan mencontohkan membuat daftar isi di microsoft word saya tulis dulu namanya, misalkan daftar isi nah terserah kalian mau buat judulnya apa, saya akan membuat dia ke tengah menebalkan biasanya ukurannya ini 14 ya nah berikutnya dibawahnya, kita pindahkan dulu ke samping kiri kita isi disini tidak besar isinya sesuai keperluan kita, disini saya mencontohkan tulisan bab 1 kemudian kalian blok tulisan bab 1 ini klik kanan kemudian pilih paragraf kemudian pilih tab tombol yang ada di pojok kiri bawah kemudian kalian pilih yang nomor 2 di bawah ada klik ok maka otomatis di atas ada penggaris yang ada angka-angkanya itu nah disitu kalian pilih diletakkan dimana akhir titik-titiknya misalkan disini saya contohkan titik 15 maka akan otomatis ada logo seperti huruf L ada lihat, kalian bisa lihat setelah itu kalian blok kembali kemudian pilih paragraf pilih tabis lagi kemudian pilih angka 2 klik ok nah selanjutnya tinggal klik tab maka secara otomatis titik itu akan berurutan tinggal kalian masukkan halaman berapa yang akan diisi nah seperti ini tinggal ulangi penulisan apa saja yang akan kalian isi tidak perlu melakukan klik kanan paragraf tabis itu sudah tidak berlogi karena sudah otomatis ke bawahnya mengikuti perintah sebelumnya jika kata-katanya kalian tambahkan titik-titiknya akan otomatis berkurang dan nomornya itu tidak akan ke bawah jadi akan rapi terus seperti ini kalian tinggal tulis judulnya mau pakai titik terserah mau tidak terserah bebas secara seperti ini langsung tab bisa jika kalian mau memindahkan titik ini bisa karena terlalu jauh atau terlalu dekat tinggal blok semua kemudian pindahkan yang huruf L tadi nah pindahkan huruf L tadi maka otomatis titik-titiknya akan berpindah terserah kalian mau memposesikan ini dimana tapi biasanya sih di 15 tergantung ukuran margin nah itulah tutorial yang terbantu dapat bagikan jangan lupa klik like komen dan subscribe terima kasih untuk tutorial day nya bisa kalian request di kolom komentar ya selamat menikmati